Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai meletusnya Gunung Zunda dan peradaban bangsa Lemurian Pada zaman dulu sekitar tahun 245.000 tahun sebelum masehi di Nusantara ada sebuah gunung berapi purba terbesar di dunia yang bernama Gunung Zunda Diperkirakan tinggi Gunung Zunda pada waktu itu sekitar 12.525 meter atau hampir 4 kali tinggi Gunung Semeru yang saat ini menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa Gunung Zunda berbentuk kerucut ke atas seperti pilar raksasa yang menjulang tinggi sebagai paku benua Menurut sumber kami yang seorang indigo yang diberikan kelebihan melihat kejadian di masa lalu Menyebut Gunung Zunda adalah gunung berapi terbesar yang pernah ada di bumi Pada zaman itu penduduk bumi hanya dihuni oleh orang-orang Lemurian yang mempunyai akselerasi sel 40% Sekitar tahun 246.000 tahun sebelum masehi Gunung Zunda diperkirakan meletus Salah satu leluhur bangsa Indonesia yakni bangsa Lemurian yang bernama Radimar meyaksikan langsung meletusnya Gunung Zunda di atas pesawat antigravitasi bumi yang bernama Fimana Dampak dari letusan hebat yang diakibatkan Gunung Zunda lebih dari separuh kehidupan makhluk yang berada di planet bumi punah pasca meletusnya Gunung Zunda Bahkan letusan dasyat Gunung Zunda mengakibatkan munculnya berbagai bencana karena pergeseran lempeng-lempeng bumi di dalam tanah Meletusnya Gunung Zunda akhirnya memicu meletusnya gunung-gunung berapi yang berada di tempat lain Diperkirakan kalau Gunung Zunda tidak meletus maka akan muncul bencana yang jauh lebih besar Gunung Zunda beberapa kali meletus dan pada letusan pertama Gunung Zunda mampu menghabiskan setengah dari ketinggian Gunung Zunda Dasyatnya letusan Gunung Zunda menyebabkan terbentuknya cekungan besar di Jawa Barat yang kini dikenal dengan cekungan Bandung Di dalam cekungan Bandung inilah mulai terbentuk sebuah danau sebagai hasil dari hujan yang terus-menerus mengisi cekungan Bandung Gunung-gunung yang mengelilingi Jawa Barat adalah kaki-kaki atau anak Gunung Zunda atau ya juga dikenal sebagai Gunung Zunda Purba Gunung Tangkuban Perahu dulunya adalah kaki Gunung Zunda Setelah Gunung Zunda meletus bangsa Lemurian mulai membuat banyak teknologi Dorval yang diperkirakan jumlahnya hampir 1 juta Dorval Ada berbagai macam bentuk Dorval dan besarnya berbeda karena Dorval mempunyai fungsi yang berbeda salah satu fungsi Dorval yakni sebagai penyeimbang molekular tanah atau sebagai alat anti gempa yang mampu meredam getaran gempa bangsa Lemurian mulai memasang banyak Dorval di gunung-gunung seluruh dunia untuk meredam besarnya aktivitas gunung berapi serta penangkat besarnya efek gempa dari bergesernya lempeng bumi Dorval terbanyak dipasang di daerah gunung berapi dan daerah yang sangat rawan terjadi gempa Dorval terlihat seperti batu biasa tapi berisikan nanoteknologi di dalamnya bangsa Lemurian menggunakan bantuan hewan peliharaan berbentuk ular raksasa dan naga untuk memasukkan Dorval ke dalam dalam tanah dengan kedalaman sedang hingga ratusan meter di bawah permukaan tanah kular dan naga raksasa tersebut merupakan hasil rekayasa genetik yang besarnya bisa mencapai 30 meter dan diameter tubuhnya 3 hingga 4 meter sisi kular dan naga tahan api serta benturan karena memiliki kulit yang sangat teras oleh karena itu bangsa Lemurian menggunakan naga untuk memasukkan Dorval ke dalam tanah hingga saat ini banyak Dorval yang ditanam bangsa Lemurian masih berfungsi meskipun sudah berumur puluhan ribu tahun namun beberapa Dorval ada yang rusak seperti salah satu Dorval yang ditemukan di dalam Gunung Padang Terima kasih telah menyimak sampai selesai kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini